Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alimuhammad Berjumpa kembali bersama saya channel Al-Hussein Saya akan membacakan kisah Turun temurunnya keluarga Dari Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi Masuki bab berikutnya adalah Masuki bab cucu-cucunya Cucu yang ketiga adalah Sulaiman bin Abdullah bin As-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Yang wafat pada tahun 1233 di Jiria Bismillahirrahmanirrahim Sulaiman bin Abdullah bin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Wafat 1233 Hijriah Beliau Sheikh Al-Faqih Al-Muhadis Sulaiman bin Abdullah bin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Pensyarah kitab Tauhid Kodi di Mekah dan di Ria'iyah Murid Imam As-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Murid Imam As-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab Yang meninggal dengan cara dibunuh secara zulim Dilahirkan di kota di Ria'iyah Sheikh terdidik dalam keluarga yang penuh ilmu Soleh dan taqwa Tumbuh dengan sifat mulia sejak kecil Dan pada saat itu diriyah pada puncak kejayaannya Dan kesempurnaan cahayanya Dengan banyaknya ulama Serta ketenaran pusat ilmunya Maka Sheikh dibesarkan pada keluarga yang penuh keilmuan Lingkungan yang penuh keutamaan yang kokoh dengan ilmu Dan Sheikh bersungguh-sungguh belajar di dalamnya Tak pun dalam belajar Tersibukan semua waktu untuknya Berpaling dari dunia dan seisnya Tidak keluar dari perpustakaan diriyah Dan tidak berkumpul dengan siapapun Kecuali dalam majlis ilmu Atau membahas dan berdiskusi masalah ilmu Sheikh Ibn Basom Mengatakan bahwa Telah menceritakan kepada kami Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh Rahimahullah Ia berkata Telah keluar Sheikh Sulaiman bin Abdullah Bersama dengan sebagian sahabatnya Menuju ke salah satu dari kebun-kebun yang ada di diriyah Lalu teman-temannya mengujinya Agar ia Sheikh dapat membedakan Mana pohon semangka Dan mana pohon labu Maka Sheikh tidak dapat membedakan Keduanya Lalu berkata orang yang dipercaya Di antar teman-temannya Bahwa Sheikh berkata Pengetahuanku tentang rizal hadis Lebih banyak daripada tentang Penghuni dirinya Maksudnya pohon tersebut Masya Allah Saking sibuknya terhadap ilmu Sheikh tidak menyibukkan dirinya Dengan selain ilmu Beliau sibuk belajar Menelaah dan merojaah Sampai-sampai melampui rekan-rekan Sebayanya Dan jauh di atas teman-temannya Maka jadilah Sheikh memetuk ilmu Dalam waktu yang relatif sebentar Di antara guru-guru beliau yang terkenal Adalah ayahnya sendiri Yaitu Sheikh Abdullah bin Muhammad Kedua pamannya Yaitu Sheikh Hussein bin Muhammad Yang ketiga adalah Sheikh Al-Faqih Hamd bin Nasher bin Muammar Yang keempat adalah Sheikh Abdullah bin Fadil Yang kelima Sheikh Muhammad bin Ali bin Ghorib Yang keenam adalah Sheikh Abdul Rahman bin Khumais Yang ketujuh adalah Sheikh Hussein bin Ghonam Kelapan Sheikh Muhammad bin Ali Asyawqani Penulis kitab Nailul Atwar Beliau diberi ijazah olehnya Yang kesembilan adalah Sheikh Al-Imam Asyarif Al-Hasan bin Khalid Al-Husseini Al-Arishi Salah satu kodi Imam Su'ud di Yaman Dan telah mengijazahi Sheikh Sulaiman Dan memujinya Sheikh Ibn Basom Telah memeriksa ijazah untuknya Di dalamnya terdapat tulisan berikut Ini adalah ijazah untuk Sheikh Al-Imam Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi Al-Najji Dari Sheikh Al-Imam Al-Hasan bin Khalid Asyarif Al-Husseini Al-Arishi Ijazah untuk meriwetkan darinya kitab kumpulan Islam yang enam Sheikh Al-Imam Sakhir Buhri Sheikh Al-Imam Sakhir Muslim Hingga akhir ijazah Sheikh Al-Imam Sakhir ini meninggal dunia pada tahun 1234 Hijrah Allah telah kumpulkan pada diri Sheikh Sulaiman bersama para Ulama besar yang kokoh keilmuannya Kerdas dan tajam Hafalan yang kuat dan Sampainya kepada ilmu-ilmu yang besar Maka jadilah ia seorang ahli tafsir Ahli hadis Ahli usul Ahli fikih Ahli nauhu Ahli bahasa Dan ahli tulis menulis indah Kata Sheikh Ibn Basun Aku pernah melihat Sohih Bukhari dengan tulisan tangan Sheikh dan Sheikh Kaldarnya Dan aku belum pernah melihat tulisan tangan Sohih Bukhari sebagus tulisannya Lalu beliau berkata Menceritakan kepada kami orang yang terpercaya berkenaan dengan Sheikh Bahawasannya Amir Muhammad bin Rashid menunjukkan tulisan Sheikh kepada sebagian ulama Syam di majlisnya Maka mereka keheranan Dan mengakui keindahannya Kemudian mereka berkata Bagaimana cara mempelajari tulisan ini Sedangkan ini adalah tulisan yang berasal dari Ngejet Dimana mereka tidak memiliki jurutulis yang memiliki tulisan seindah ini Dan tidak ada sebelum ini satu orang pun menulis dengan seindah yang memiliki ciri khas pada tulisannya Ketika Imam Su'ud bin Abdul Aziz melihat kesolehannya dan ketakwaannya Serta mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang memiliki kapasitas dalam keilmuan dan banyak pengetahuannya Maka saat itu Imam Su'ud menguasai Mekah Pada tahun berikutnya ia menjadikan Sheikh Sulaiman Iman Kodi Hakim disana Imam Su'ud juga menunjuk Sheikh untuk mendirikan sekolah dan menjadi guru di perbatasan Telah berkata Ibn Bishir Ketika menyebutkan kebiasaan-kebiasaan Imam Su'ud Jika sholat maghrib telah usai Manusia berkumpul di sisi Sheikh untuk belajar di teras Masjid Al-Qasar Datang seperti biasa saudara-saudaranya, anak-anaknya dan para pedagang Sampai berkumpul dengan perkumpulan yang besar Dari penduduk di rakyat dan penduduk daerah lain Kemudian datanglah Imam Su'ud seperti biasa Setelah dia duduk di perintahnya Di perintahkannya membaca Qori untuk melanjutkan membaca Syokhif Bukhari Dan orang alim yang duduk mengajar itu adalah Sulaiman bin Abdullah bin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Seorang yang berilmu, penghafal ulung Yang jika diminta berbicara masalah sanat, rijal, hadis, beserta jalan-jalannya Riwayat-riwayatnya seakan-akan tidak ada lagi selainnya yang menguasai Dan hafal Seperti pada umumnya Sheikh yang duduk mengajar murid-muridnya pada setiap saat Umur beliau kebanyakan dimanfaatkan untuk mengajar dan memberi nasihat kepada Orang secara umum Sampai Allah berikan banyak manfaat kepada banyak manusia Berkata Ibnu Bishir ketika peristiwa pembunuhannya Sheikh Rahimahullah adalah ayat dalam ilmu Ia memiliki pengetahuan yang lengkap dalam hadis dan rijalnya Sohih Hasan dan Do'if Fitih Hafsir dan Nahwuni Dan Sheikh memperintahkan yang baik dan menjauhkannya yang lengkar Tidak memperdulikan celahan orang yang mencela Dan Sheikh memiliki banyak majelis untuk mengajar Menulis, belajar, dan memberi fatwa Beliau menjadi teladan yang baik di zamannya Dan memiliki tulisan yang tidak ada yang semisal di zamannya Bagi siapa yang mau nulis Semisal dengan tulisannya Tulisan-tulisan beliau adalah Satu Kaisir Al-Aziz Al-Hamid Syarah Kitab Tauhid Termasuk syarah yang berharga Sheikh Abdul Rahman bin Hasan meringkasnya dalam kitabnya Fatul Majid Dua Mansiku Latifun Mufidun Tiga Abdola'il fi Adami Muwalah Al-Ahlusi Syirqi Kempat Raf'ul Isqal Masih berbentuk manuskrip di perpustakan riad Dengan tulisan tangan Sha'at bin Isa Al-Qua'is Kelima Risalah Ribayan Na'at Dadal Jumu'ah Kenam fatwa Rosail Muharroh Mufidah Telah dicetak dengan kumpulan risalah-risalah ulama dakwah Ketujuh Hashiyatuhu An-Nafisah Al-Mufidah Al-Muqani Dicetak pertama kali bersama Al-Muqani di penerbit Al-Manar tahun 1322 Hijriah Dan tidak dinisbatkan kepada nama penulis manapun Karena ketidaktahuan penerbit akan Nama penulis Hashiyah tersebut Karena penulis tidak meletakkan namanya di kitab tersebut Kemudian dicetak ulang Di penerbit Al-Fatah Dan berkata penerbit Nampaknya Hashiyah Ini milik Syekh Sulaiman bin Abdul Lah ibn Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dan hal itu diindikasi dengan adanya ciri-ciri yang didapati Di sini dengan jelas bahwa tulisan ini memang milik Syekh Sulaiman tanpa ragu lagi Dilihat dari beberapa sisi Yaitu Satu terdapat dua naskah dari Al-Muqani Dinajet dengan tulisan yang tidak diragukan lagi Salah satunya dikenal darinya Yang berbeda dari tulisan-tulisan lainnya Dan tidak didapati tulisan selainnya Dan tidak dikenal pada selain Nejet sebelum dicetak Kedua Telah datang pesan dari Syekh Abdullah bin Abdul Latif Kepada Syekh Muhammad bin Ma'ani Berkata Ibn Mani Tentangnya telah menulis Syekh Al-Imam Abdullah bin Abdul Latif Ketika aku meminta Hashiyah Al-Muqani Dan dikabarkan kepadaku bahwa Penulis Hashiyah tersebut adalah Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yang ketiga Syekh Ibn Basam telah bertanya kepada yang mulia Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh Rahimah Ta'ala Tentang penulis Hashiyah ini Maka dikatakan kepadanya Kami tidak meragukan bahwa tulisan ini Milik Syekh Sulaiman bin Abdullah Dari apa yang semestinya diketahui adalah Bahwasannya Hashiyah yang dicetak Al-Manar Berbeda dengan Hashiyah yang dicetak oleh penerbit Assalafiyah Di antara keduanya banyak perbedaan yang banyak Dimana ada penambahan dan ada pengurangan Dan ada di cetakan yang satu Yang tidak ada di cetakan yang lain Seandainya Allah mudahkan agar bisa dibandingkan Di antara kedua cetakan Dan disandarkan tambahan Atas cetakan yang lainnya Maka sungguh akan sempurna Bermanfaat tercukupi dari banyaknya syarah penjelasan yang panjang Dengan demikian seharusnya banyak dimukul dari Hashiyah ini Karena termasuk Hashiyah Yang paling berharga dari Hashiyah-Hashiyah yang lain Kalau tidak maka akan sedikit faedah yang didapat darinya Dan Hashiyah tersebut menambah kesimpurnaan Dan kejelasan Ibnu Basaw melanjutkan Katanya banyak manusia yang menisbahkan kitab Al-Tauhid, Al-Tauhid, Al-Kharaq Dijawab, Ahlul Irak Al-Dijatak, Penerbit, Amirah, Ash-Syarkiyah Di Mesir Tahun 1319 Hijrah kepada Syekh Sulaiman Dan yang benar kitab ini Bukan tulisan Syekh Sulaiman Akan tetapi penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Ali bin Hori Salah satu kodi dan ulama jer'iyah Pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dan didapati pada orang badui Berkata bahwa kitab tersebut Tulisan Al-Nala Dalim Padahal bukan dia penulisnya Ikut menyebarkan pula Semoga Allah menimbuli keburukannya Orang asin bernama Al-Qasimi Yang menjabat sebagai wakil negara Ibnu Rashid di Baghdad Yang menisbahkan pula Kepada Syekh Sulaiman Ibnu Syekh Muhammad Yang Di dalamnya banyak ungkapan Tidak sesuai secara akidah Syekh Sulaiman Dan ketidakpahamannya Akan perkataan Bahwasannya Allah berada di tempat yang Sebelum dia menciptakan tempat Mereka ingin dengan perkataannya ini Mengingkari istiwa Allah Ta'ala Di atas arsnya Setelah hakiki yang sesuai Dengan keagungannya Lapan Syekh Sulaiman juga memiliki banyak syair Yang memuji kakeknya Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dengan pujian Kemudian memuji kitab Kasyusul Had Dan memiliki potongan-potongan syair Masalah keilmuan Sebagian darinya Adalah syair hukum-hukum sholat Tentang larangan-larang Pada syair ikhram dan lainnya Dan Syekh Sulaiman memiliki banyak macam Yang seperti ini Untuk memudahkan dan mengumpulkan Masa il-imnya Meninggalnya Tidaklah berubah keadaannya Yang terpuji itu dari menghidupkan ilmu Serta berpaling dari dunia Banyaknya ibadah Islah dan taqwa Sampai datalah Kediriyah Pasukan Daulah Usmania Di bawah kepemimpinan Ibrahim Pasya Anak dari Muhammad Ali Pasya Setelah ia berhasil mengasai kota Ia kemudian membuat perjanjian Dan jaminan keselamatan Dan harta bagi penghulunya Tetapi Ada seorang laki-laki dari Baghdad Yang termasuk pasukan Pasya Mengadu domba Dan menuduh Syekh Sulaiman Berkhianat Maka diseranglah oleh mereka Dan dibunuhnya Syekh oleh mereka Berkata Ibn Bishir Akhir tahun 1233 hijrah itu Dibunuh Syekh Sulaiman Ibn Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Dan demikian itu Tetap kalah Pasya berdamai dengan penduduk diriyah Banyak disisinya orang-orang Yang mengadu domba penduduk nejet Antara sebagian penduduk Dengan sebagiannya Nabi Dari orang-orang Pasya Banyak melempar kedustaan Kekacauan Dosa dan permusuhan Datanglah Pasya setelah itu Kepada Syekh Sulaiman Sambil mengantamnya Lalu ia memerintahkan orang-orang Untuk memainkan arah musyid Dan memaksa beliau mendengarkannya Kemudian Pasya datang lagi Kali ininya bersama tentaranya Membawa beliau ke perkeuburan Pasya memerintahkan mereka Mengarahkan senapan besar Kepada Syekh dari jarak dekat Maka ditembakkanlah senapan-senapan itu serentak Sampai berhamburan potongan-potongan tubuh Syekh Maka Syekh pun kembali kepada Rabnya Sebagai syahid yang meriah Sedangkan para pembunuhnya kembali Dengan kerusakan dosa dan permusuhan Semoga Allah membalasnya Membalas para ulama Para syuhada Orang-orang yang ikhlas dan sahabat Demikianlah kisah dari Cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yaitu Sulaiman Salah satu cucunya yang Menjadi korban Dan keganasan Dari Daulah Usman Sampai-sampai dipaksa Untuk mendengarkan musik Ya Allah Semoga Kita bisa Mengambil pelajaran Dari sebuah Kisah Ulama Iaitu dari Cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yaitu